Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Adik Pahwi TKW Hongkong sengginu gino teman-teman apa kabarnya semoga sehat selalu ya amin ya rabat alami dan hari ini saya itu teman-teman saya mau membuat terancam apa sih itu yang namanya terancam terancam itu kalau di tempat saya ponorogo itu sayuran mentah ya terdiri dari timun boleh kobes kenikir kalau ada kacang panjang dan uenaknya lagi itu kalau dikasih tempe yang dibakar tuh dipotong kecil-kecil bisa juga dikasih itu lam toro lam toro kalau di tempat saya itu bahasa Indonesia apa ya petai Cina ya lewong jawa lam toro gitu lewong podoro ngejirngi lam toro bisa dikasih toge cambah yang mendek-endek kalau toge ya kecambah yang pendek-pendek itu dengan yang panjang kalau diterancam bisa dikasih kenikir kacang panjang terus daun sembuhan ya kalau di di kampung ada namanya daun sembuhan wakil enak banget pokoknya tergantung selera kita mau dikasih sayur apa-apa tapi semuanya itu mentah Oke sekarang saya akan kasih tahu teman-teman apa saja bumbunya ya dan saya hanya hanya ada ini banyak timun sama daun bawang sama kubes Oke jadi saya terus ya Terima kasih nah teman-teman ini ya ini bumbunya ada cabe kencur sama daun jeruk sama bawang putih ya dan bahan-bahannya ini ya ini ada timun sengkudidowo rodok bengkong orabu wengkong dan ada kubes daun bawang daun jeruknya ini nanti dipotong kecil-kecil ya dan berhubung saya tidak punya kelapa saya kasih santan nanti sedikit ya Hai soalnya tidak punya kelapa saya yang simpel-simpelai wispena eh santan kasih santan sedikit ya nanti Hai dan bagaimana cara membuatnya ikuti saya terus ya hai 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 teman-teman saya akan mulai eksekusi ini ya ini timurnya dipotong kecil-kecil tapi dikupas dulu ini udah dicuci bersih ya Hai kubesnya juga sama daun bawangnya dipotong-potong tuh terus bumbunya diulek dikasih garam sama kadu ayam sedikit ya saya tidak pakai micin pakannya pakai roiko atau kadu ayam nah teman-teman ini bumbunya saya udah haliskan ya atau sudah saya ulek-ulek ya terus kasih santan ya kalau ada kelapa bisa kasih kelapa ya setengah muda ya saya kasih santan ini dikit aja kasih santan secukupnya nah tergantung bahannya ada seberapa banyak gitu diaduk-aduk aduk-aduk teman-teman terus sayurannya dimasukin ya ntar saya pakai sarung tangan dulu ya enak kita bersihkan bumbunya nah terus sayurnya kita masukin ke dalam bumbunya tadi ya terus kita aduk-aduk sampai merata terus diicipin ya teman-teman diicipin kurang garam atau kurang apa gitu setelah itu siap dihidangkan oke tadaaa inilah ya teman-teman hasilnya ini yang namanya terancam kasih wongkono rogo terancam ya tidak semua orang di daerahnya itu ada makanan seperti ini ya perancam seperti teman saya itu Mbak Indah yang dari Semarang itu katanya gak ada eh perancam seperti ini gitu loh makannya yang tidak tahu biar tahu makannya saya kasih eh resep dan caranya ya dan bahan seadanya gitu oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton saya doakan semoga sahabatku semua sehat selalu panjang umur dilancarkan rezekinya dijauhkan dari marah bahaya Hai jaga kesehatan kalau keluar jangan lupa pakai masker ya eh sekian dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih